Mas, apa-apaan ini? Apaan sih kamu Tasya? Pulang sana, mau ngapain kamu kesini segala? Mas, aku gak nyangka ya, kelakuan kamu sekarang begini, aku kecewa sama kamu mas Udah lah Tasya, kamu pergi aja sana, kamu itu udah jelek Aku tuh masih mau sama yang muda-muda dan cantik-cantik begini, aku udah bosen sama kamu Mas, aku tau kamu lagi puber kedua, tapi gak gini juga mas Sayang, kekerasa ya, kita udah lama loh pacaran Aku mau kita lanjutkan hubungan kita ini ke jenjang yang lebih serius Kamu mau kan sayang? Hah, serius sayang? Iya, aku serius, kamu mau kan jadi istri aku? Ya udah jelas, aku mau sayang, aku mau banget jadi istri kamu, aku mau banget pokoknya Serius sayang, kamu mau menerima aku jadi suami kamu, aku seneng banget sayang kalau kamu mau jadi istri aku Sayang, ini sebagai tanda awal cinta aku sama kamu, semoga kamu seneng ya sayangku Ih, aku suka banget deh sama cincinnya, makasih ya sayangku Oke, besok aku bakalan ke rumah kamu sama orangtuaku ya sayang Iya sayang, nanti aku bakal bilang sama ibu dan bapak aku, pokoknya aku bakal bilang kalau kamu mau lamar aku Iya, kalau gitu, ayo kita pulang dulu Assalamualaikum ibu, Assalamualaikum bapak Waalaikumsalam, ada apa ini? Kok anak ibu kelihatannya lagi seneng banget nih, kelihatannya lagi bahagia banget gitu Lihat ini bu, bapak Wah, bagus cincin anak bapak, itu kamu be di mana nak? Ih, bapak ini tuh, aku dikasih sama mas Padli tau, dia ngelamar aku tau gimana, bagus kan? Apa? Lamar? Kamu terima? Ya terima dong pak, kan Tasya juga sangat mencintai mas Padli Masa Tasya tolak? Emangnya kenapa pak? Kok kelihatannya bapak kayak gak seneng gitu sih pak? Ya, bukannya bapak gak seneng, bapak seneng dong, tapi kok mendadak gini nak? Ya, kalau masalah itu mah, Tasya gak tau deh pak Tapi yang pasti, nanti itu besok mas Padli kesini sama orangtuanya Wah, anak ibu, akhirnya ada yang lamar juga, selamat ya sayang Tapi Tasya, serius, kamu mau menikah di usia muda Tasya Loh, emangnya kenapa pak? Bapak gak setuju ya? Bukannya gitu sayang, rasanya bapak gak nyangka aja kalau putri kecil bapak ini sudah mau menikah, selamat ya sayang Iya, makasih bapak, makasih ibu Yaudah bu, bapak aku ke kamar dulu ya Bapak, kenapa sih? Kok kelihatannya bapak gelisah banget? Bapak berasa masih gak percaya kalau anak kita itu udah menikah Walaupun bapak tahu, Padli itu anak yang baik Dia gak pernah sekalipun menyakiti anak kita, dia udah mapan Tapi rasanya bapak masih gak nyangka harus memberikan putri bapak yang satu-satunya sama pria lain Gak apa-apa pak, yang penting kan kita menyerahkan anak kita Sama laki-laki yang tempat, lambat laun pasti masa ini akan datang kok Sudah sebaiknya kita istirahat yuk Jadi pak, bu, maksud dan tujuan saya kesini untuk menyampaikan niat baik anak saya yang ingin melamar putri bapak Kalau untuk itu, saya serahkan jawabannya sama anak saya saja Tasya, sayang, kesini nak Ya ampun sayang, kamu cantik banget sih Nak, tadi bapaknya anak Fadli bilang katanya mau melamar kamu untuk menjadi istrinya Eh, jadi menantunya, bukan istri salah Eh, gimana, kamu nerima gak pindangan dari Fadli? Iya pak, Tasya mau jadi istrinya mas Fadli Alhamdulillah, jadi gimana kalau nikahnya gak usah nunggu kelamaan, langsung aja Iya pak, karena lebih cepat lebih baik pak Gimana kalau bulan depan? Nah, boleh tuh Sayang, bulan depan kita kawin sayang Yuhuuu Kawin-kawin, bulan depan aku kawin Yuhuuu Selamat sore semuanya Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan lempar bunga yang menurut mitos siapa yang dapat bunga itu Maka dia pasti akan segera menyusul untuk menikah Ayo semuanya, padahal menekat ke panggung pelaminan Pengantin siap buat melempar bunga? Siap! Kita hitung sama-sama Satu Dua Tiga Udah 10 tahun berlalu aku menikah dengan mas Fadli Tapi kenapa ya, aku merasakan seolah-olah cintanya mas Fadli gak pernah berubah Papa pulang Papa Hai sayang, gimana hari ini? Ya ginilah seharian di rumah, hehehe Nandira, tadi nakal gak? Ayo Enggak kok Papa, Nandira gak nakal Nandira makan baik Hehehe, iya Nandira mah baik Udah sana, Papa mandi dulu, bau asem tau Yaudah Papa mandi dulu ya Oke Papa, Nandira tunggu ya Nanti kita main sama-sama ya Iya sayang Mantep banget nih ABG-ABG zaman sekarang Pada cantik-cantik Pada seger-seger banget Beda sama istriku Dia keliatan udah tua Wah, ngiler gue ngeliatnya pada cantik banget Ih, pada perfect cantiknya Wah, bisa gak ya kalau gue ketemu mereka Duh, gue jatuh cinta lagi Papa lagi liatin apa sih, Pak? Kok keliatannya serius banget? Oh, enggak mah Ini Papa lagi Lagi liat kerja anak aja Papa, tau gak sih Walaupun kita sudah 10 tahun menikah Tapi kok rasanya aku malah semakin jatuh cinta ya sama Papa? Ya iya dong Papa kan ganteng Makanya Mama selalu tergila-gila sama Papa Hehehe Mama beruntung banget tau Punya suami kayak Papa Udah baik Sayang keluarga juga Pokoknya Mama sayang banget sama Papa Ih, rasanya kok kayak apaan banget deh Ini orang alay banget Udah gak cantik juga Padahal ih, kalau cantik mah gak Papa Mah, mah kita istirahat Oh, Papa capek nih, Mah Eh, iya ya Maaf ya Papa sayang Mama terlalu nyaman diperlukan Papa Sampai gak mau lupasin Hehehe Yaudah, ayo Pak kita istirahat Pokoknya mulai besok gue harus tampil mempesona Biar para wanita itu tertarik sama gue Hehehe Biasanya kan kalau soro-soro begini Suka banyak banget cewek-cewek nih Aku harus cari cewek-cewek cantik nih Kiw, kiw Cewek, lagi apa nih? Ih, apaan sih Om? Kamu tau gak sih Kalau dunia ini indah banget Ya tau lah Kan saya gak buta, Pak Tapi akan lebih indah Jika duniaku ini ada kamu Ih, ampun Mimpi apaan dah gue semalam Kok bisa sih gue digodain sama bapak-bapak modelan begitu? Ih, sampe merinding gue dengernya Ayo dong cantik Kamu mau gak jadi bintang di hidupku Yang selalu menerangi gelapnya hidup ini Maaf ya Gak dulu deh, makasih Cantik Mau kemana sih kamu cantik? Hei cantik, tunggu Pasti cewek itu salting deh aku godain Emang sih aku ini sangat mempesona Cari mangsa lagi Hai cewek, lagi apa nih? Hai Om Ganteng Sini duduk Aduh, kok kamu cantik-cantik begini sendirian aja sih? Iya nih Gak ada yang nemenin Kalau jadi temen di hidup aku Mau gak nih, hehehe Ih, om Mau dong Eh cantik-cantik Lihat deh itu di atas Silau ah om Gak mau Cahayanya terang kan Sama kayak kamu menerangi hati om Ih, om bisa aja deh Kita jalan-jalan yuk sayang Naik motor om Boleh om Ayo kita jalan Loh, mas Mau kemana mas? Udah deh kamu gak usah nanya-nanya ya Aku mau pergi malam mingguan Hah? Malam mingguan? Kamu mau malam mingguan sama siapa mas? Ih, udah dikasih tau gak usah banyak tanya ya Masih aja nanya-nanya Kok mas Padli berubah ya? Ada apa ini? Yaudah, kalau kamu mau keluar Aku sama Nandira ikut ya mas Kamu ini gimana sih jadi istri? Gak ngerti banget kesenangan suami Udah kamu tuh di rumah aja Ngapain ikut? Malu-maluin aja sih Kemana-mana pengen ikutmu lu Aku tuh malu bawa kamu kemana-mana Kamu tuh udah jelek sekarang Udah gak cantik Mas, kok kamu gitu sih ngomongnya mas? Udah sana minggir Aku mau pergi malam mingguan Cari cewek cantik Ya Allah Kenapa suamiku jadi seperti itu? Padahal dulu suamiku orang yang setia Apa mungkin suamiku puber kedua? Makanya dia jadi begitu Apa yang harus kulakukan ya Allah Untuk menyelamatkan pernikahanku ini? Aku gak mau berpisah darinya Tapi aku juga gak bisa hidup dengannya Jika dia terus-terusan begitu Sekarang aku harus ikuti mas Padli Biar aku tahu kelakuan dia di luar Mas, apa-apaan ini? Apaan sih kamu Tasya? Pulang sana Mau ngapain kamu kesini segala? Mas, aku gak nyangka ya Kelakuan kamu sekarang begini Aku kecewa sama kamu mas Udah lah Tasya Kamu pergi aja sana Kamu itu udah jelek Aku tuh masih mau sama yang muda-muda Dan cantik-cantik begini Aku udah bosen sama kamu Mas Aku tahu kamu lagi puber kedua Tapi gak gini juga mas Pokoknya aku mau kita cerai Tasya Tasya Gak bakalan ada yang mau juga sama cewek udah tua Kayak kamu tuh Ya laki-laki tuh sukanya sama yang kayak gini nih ABG-ABG Masih fresh, cantik, dan muda Kamu ini bener-bener ya Udah lah Udah ya sayang-sayangku Gak usah dihiraukan Ayo kita senang-senang dulu Aku gak nyangka Kalau pada akhirnya Pernikahanku harus hancur Karena suamiku mengalami puber kedua Pernikahan yang selama ini ku jaga dan ku dambakan hancur seketika Aku gak bisa lagi bertahan di rumah tangga semacam ini Aku harus pergi dari sini Nandira Ayo kita pergi dari sini nak Loh mama Kita mau kemana ma Kita mau kemana Kita pulang ke rumah nenek Kita tunggu papa aja ya ma Gak usah Nandira Kita pergi aja sekarang Ya udah Ayo ma Tasya Nandira Kamu dimana Tasya Nandira Tasya Nandira Jangan tinggalkan aku Tasya Nandira Tasya kemana ya Nandira kemana Tasya, Nandira, papa datang Hei Tasya kemana Nandira kemana Tasya, Nandira Itu Tasya sama Nandira ya Aku samperin lah Tasya ku sayang Ayo kita pulang Ayo kita pulang Eh, pak apa-apa nih Lepasin pak Lepasin Ih, ayo kita pulang Tasya Nandira Woy, dasar orang gila Lepasin pak Ayo nak Kita pergi dari sini Tasya Nandira Kenapa kalian tinggalin aku Tasya sama Nandira Pasti lagi main kan Iya Mainnya sama cewek ABG Seru-seru Itu Tasya sama Nandira ya Papa datang Halo Hah, tidak Sampai jumpa